Produk home decor dan kesenian buatan tangan Indonesia mendapatkan respon positif pasar New York, Amerika Serikat. Ini terlihat dari pameran Shop Project 2024 yang diikuti sebelas UMKM Indonesia beberapa saat yang lalu. Selengkapnya kita ikuti liputan Randy Wicaksana, jurnalis VOA di New York. Ini kali pertama Indra Guzman menampilkan koleksi fashionnya Batik Amarilis di hadapan pasar New York. Saya sudah ada buyers dari museum, mereka pesan beberapa pieces pakaian yang beroderi, terutama saw-saw kayak gini, mereka sangat tertarik sama saw-sawnya. UMKM fashion bermotif fusion sulaman khas Hungaria dan kain Nusantara dari Batik Amarilis ini sebenarnya tak asing untuk klien luar negeri. Pameran ini membantu ekspansi UMKM seperti Amarilis untuk pasar luar negeri, namun bukan tanpa kendala. Tapi ya kendalanya kita memang masih di produksi sih. Produksi kita kan terbatas karena kita rata-rata handmade. Proses produksi produk buatan tangan yang lama kerap berujung kepada harga jual yang relatif lebih tinggi. Namun kurator sebut pembeli Amerika Serikat lebih apresiatif dengan produk buatan tangan berharga tinggi yang sebanding dengan kualitasnya. Melihat minat pasar AS yang positif terhadap produk dekor dan kerajinan tangan, berbagai instansi pemerintahan Indonesia mulai mendukung pemain UMKM-nya untuk juga bersaing di pasar ekspor. Seperti kementerian investasi yang membawa dua UMKM-nya ke pameran shop objek di New York ini. Kalau tahun ini sementara masih kepada produk-produk kria ya dan furniture. Untuk mungkin ke depan tidak hanya kita ikut berpameran di produk kria, mungkin komoditi pertanian juga mungkin kita bisa ikut sertakan seperti kopi, ya coklat. Pemerintah Indonesia rutin membawa para pemain UMKM-nya untuk datang ke luar negeri dan mengikuti berbagai pameran. Seperti pameran shop proje 2024 di New York tempat saya berada saat ini. Dan inilah produk-produk yang ditampilkan yang memang fokus menampilkan produk home decor dan juga produk kesenian. Responnya dari tahun ke tahun dari setiap pameran di New York khususnya tergolong sangat positif. Meskipun selalu terkendalas satu hal, yakni ongkos pengiriman dari Indonesia ke Amerika Serikat yang mahal. Ahli sebut persoalan ongkos kirim Indonesia ke Amerika Serikat ini jadi masalah abadi para eksportir. CEO Duanyam, Melia Winata, sudah mulai rutin mengekspor produk home decor anyamannya. Ongkos kirim yang memang diakui tinggi berimpas kepada harga jual di tingkat peritel yang bisa mencapai tujuh kali lipat. Biaya pengiriman, custom, eksport-import, tax, dan segala macam. Jadi hal ini yang pastinya akan add-ons to their costs. Data dari KJRI New York menyebut pameran home decor New York Now 2023 berhasil mendapat nilai kontrak langsung senilai 400 ribu dolar untuk 11 UMKM Indonesia yang berpartisipasi. Dari New York, Randy Wujaksana, VOA. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.